Alright, balik lagi di channel WasaiTube Video kali ini gue akan bikin konten tentang cara menjadi top global Julian Jadi buat kalian yang main Julian tapi kagak jago-jago Atau kalian yang udah jago tapi kok kagak top global Ah, cocok banget Nonton video ini coy Karena kita disini bersama-sama belajar dari top global Julian nomor 1 Kenapa salah ngomong begitu? Jadi ya sebelum masuk ke gameplaynya juga ada baiknya nih Kalian juga kudu tau emblem Ah, peci yang dipake sama top global Julian Nah disini Juliannya pake emblem yang diskon Padahal dia tuh pake retry, jadi jungler pake yang diskon Jadi ini cocok banget nih, kalian ikutin aja nih ya emblemnya begini Nah untuk item-itemnya sih ntar aja kita liat di gameplaynya atu-peratu coy Ya kalian kudu simak sampe habis biar kagak kelewatan item dari top global ini coy Jadi kalian klik tombol like dulu nih biar gue bahagia nih coy Kita langsung masuk aja nih disini kita udah langsung masuk Cuman disini baru-baru masuk Juliannya udah diserang-serang Tapi liat dia tuh nyiapin skill 2 untuk kabur coy Ini belum ngebahas gameplaynya karena ini baru-baru mulai begitu coy Ya jadi disini farmingnya dia pake skill 2, ulti, skill 1 Nah jadi skill 1nya ini ngedamag sakit banget Jadi bikin Julian farmingnya lebih cepat begitu coy Jadi kalo kalian mau farming cepet dong Ngikutin top global begini Skill 2, ulti, skill 1 Begitu jadi cepet banget ya Nah disini dia langsung beli sepatu doang aja nih Sepatu Arkanebut Jadi dia kagak bikin item selain sepatu Pokoknya sepatu dulu gue mau jogging Kata dia begitu Jadi disini kalo ketemu musuh bagaimana nih Apa respon top global kalo ketemu musuh kita liatin nih Nah dia pake sistem apa itu Sistem ini Sistem menyerang musuh dengan hawa napsu Ah itu ya Jadi disini ambil kelomang Haya busanya dibuat recall di awal Jadi dia skill 2, ulti skill 1 Jadi cara farming tercepat sih menurut gue dia begitu ya Jadi disini dia tetep dapet Dia kena tarik Cuman liat kondisi top global nomor 1 Kalo ditarik dia tetep maju coy Dia malah skill 2 ke depan Itu Jadi kalo kalian pengen jadi top global Kalian tetep main santu itu liat Ada Haya busa pun dikejar-kejar Dia tetep nyantai Itu Jadinya kalo kalian kan main Julian Lah dimajuin dikit sama musuh Kabur Itu Ada musuh maju dikit Takut Ah ini top global Kalian tuh kudu belajar dari dia Ini nih Disini nih bau-baunya dia bikin Apa ya Bikin genius one sih Kalo menurut gue Kalo dia kagak menurut sih Ya kaget tau udah Nah disini ada yang turtle Tapi dia buff biru dulu Nah Kondisi kalo musuh udah turtle Dia dimana nih Nah dia dikebun sini coy Kalian juga kudu ikutin Nah disini ada yang lagi sekarat Ya udah Sapir dimajuin sama dia Wah dia napsu juga Ternyata top global itu napsu juga coy Kita liat Kita liat Ternyata top global itu juga bisa Jadi kalo kalian misalnya Aduh gue main Julian kaget jago-jago Gue mati konyol mulu Top global juga Tapi tenang Apa yang dilakukan top global ketika dia udah salah di awal Itu yang beda sama kalian Misalnya kalo kalian udah ngelakuin salah Ah tetep salah terus Ya itu mah Kaget bakal top global Nah ini kita liat Top global ini Juliannya Bagaimana kalo dia udah ngelakuin kesalahan Begitu Nah Jadi disini ya kita liatin lagi aja udah main farming Emang sama kayak kita lah Mau top global ke Mau top Indonesia Nah sama di awal-awal ya farming-parming aja Kalo di awal-awal maunya perang-perang Kagak ketemu minion Kagak ketemu jungle Itu perkacul Itu bergajul gaming Kita liatin juga nih Caranya Nah ini nih Conya Conya udah siaga Udah sekuknum tuh Kita liatin Udah raknum Usna ditendang Nih Juliannya kita liat Oh dia ulti ya Jadi main santai dulu Jadi ketika cowenya mati Udah biarin aja Karena Karena ya Julian maju buat apa Tapi Itu yang di Gimana sih Kampret Jadi dia tuh gak memaksakan gitu ya Nih disini kita liat ya Ini bocanya ngendok Nunggu sampe musuhnya maju Kalo dia udah jauh dari tower dia Baru dimajuin Nah bener kan Emang begitu Top global Jadi kombonya skill 2 Ulti skill 1 Nih liat langsung sekaret Langsung mati Mincita Eh flicker Jadi disini kita liat Napsu juga Napsu juga Dia tetep santai Ulti skill 1 Skill 2 Jadi Kombonya tuh gak selalu Skill 2 Ulti skill 1 Dia tuh main mainin Kalo kondisinya ngedive dalam tower Kalian juga bisa ikutin nih Pake ulti dulu Skill 1 Skill 2 Itu untuk kabur gitu coy Jadi disini dia apa nih Dia diem nih Oh top global FK juga Oh enggak Enggak Gue kira top global Eh FK dia Oh enggak Enggak Oke Jadi disini ya Kita liatin item pertama Genius 1 Udah main santuy aja Beli sepatu arcane ebot Genius 1 Udah Dengan emblem yang tadi di awal Udah gue kasih tau Udah farming Farmingnya sih Nyantai-nyantai aja Sebetul cara farming sama kita Kagak ada bedanya Karena hero nya sama Nah kita liatin disini Dia ngecek kebon Masuk pake skill 2 Disini pake ulti Skill 1 Jadi tartelah cepet tuh Walaupun musuh pada dateng Apa yang dilakukan top global Ini kita perhatikan Baik-baik Begitu coy Disini apa yang dilakuin Dia nungguin Dia nungguin Sistem nunggu Oke Oke Wah dia gocek-goceknya juga Ankara Julian Ini udah kayak Ankara Messi Dia gocek-gocek Min Sitar coy Wah skill 2 Untuk kabur Jadi dia tetep santai Dan langsung Menggunakan stiker Dia tuh nyantai aja Kalau top global tuh Orang nyantai gaming Coba bener Kita tuh agak panik Kalau pake Julian Yang penting skill 2 nya Ditahan di kondisi yang tepat Begitu Jangan Kita kondisinya Full damage Mau nyerang masuk Skill 2 Ulti skill 1 Yang ada kita gak bisa kabur Jadi dia pake sistem nunggu nih Sistem nunggu Ada Min Sitar lewat Ulti Skill 2 Skill 1 Dan damage nya begitu Buset sakit banget Cok Wah udah bener-bener Kagak bener sih Ini kalian kudu wet Ikutin gameplaynya ya Jadi Julian itu Sistemnya sistem kebon Ternyata Kita kagak boleh kayak Nungguin Musuh maju Satu lawan satu gitu Jangan Kita sistemnya Membuat musuh lengah Akhirnya kita gebugin Gitu Ternyata itu cara menjadi Top global Julian ya Cok Disini dia main free Dengan basic attack Ketika dia gak ada skill Tapi kalau ada skill Langsung di comboin Bener-bener Beda banget Sama gameplay kita Kita mah Musuh maju Kita maju Perang Udah begitu Lah kagak Kalau top global mah Nungguin dulu Skill musuh ilang Kalau kita lagi gak ada skill Kita nunggu Gitu Jangan kagak ada skill Maju-maju Bekacul Itu nanti mati konyol ya Cok Ya disini dia Ada buff biru Ada hijau-hijau Tapi dia jalanin minion dulu Itu Penting juga tuh Cara jadi top global ya Kita tuh bener-bener Land juga Misalnya cow-nya lagi di mid tadi Yaudah dijalanin dulu Bawahnya gitu Orang kita juga lagi di bawah gitu Jadi gak main asal ninggalin land Begitu coy Walaupun jungler kan gak ada landnya Ya tapi tetep jalanin minion Itu yang top global lakukan Begitu Cok Jangan kita Amalep Ah farming aja Udah Buff sama gue Udah temenan Alam monster hijau Amal gue Udah sahabat Ya jangan begitu Cok Kita juga majuin land Begitulah Ini kenapa begini sih Ngomong gue Ya Item Ini item apa Ini namanya Aku juga gak tau Nah itu ya Kalian beli ini juga nih ya Jadi kalian tuh Gue tau fungsinya sih Kalo misalnya kalian Kayak kayak heptasis lah gitu nih itemnya Itemnya jadi kalo misalnya kita kaget 5 damage dalam 5 detik Kita bakal Itu dia Disini langsung maju deh coy GG barah coy Ya Disini dinungguin Wah Cara sistem nunggu Berarti dia maju Pake ulti Wah dia pasti bikin Dia mati dia Lah Nge-like berarti Top global juga Nge-like guys Kalo kalian main Ah HP gue nge-like Ah HP gue panas Top global HPnya juga Panas Jadi kalian jangan Mengeluh terus Kalian yang suka nge-like Tetep bisa jadi top global Karena top global juga nge-like Begitu coy Ya Abang top global udah hidup Abang top global Udah hidup lagi Apa mau beli Nama lagu gitu ya Oke Disini farmingnya sih masih sama Kayak di awal game cuy Ya Disini kita tandain aja nih Cara bermainnya dia Skill 2 Skill 1 Ya masih Masih Sama lah Sama rakyat jelata kayak kita Main Julian begini-begini aja Cuman yang bisa kita pelajarin Dari top global ini Kita tuh ngeliat pergerakannya Dan apa yang dia lakukan Item apa yang dia beli Gimana cara dia masuk war Gimana cara dia masuk Eh keluar masuk Sampai Jadi kita perhatiin pergerakannya Begitu Disini kan kita bisa liat musuh Jadi enak Ya Jadi misalnya nih Kita tau nih disini ada musuh Tapi kan top global ini Nggak ngeliat map Kan maksudnya rumput musuh Nggak keliatan Jadi kita bisa perhatiin nih disini nih Nah disini disini Kita liatin Wah perangnya begitu coy Geblek langsung Wah maniak ini Mami ini mal Nah one-one nyampah Itu sih gue report Oke disini disini maniak Si elf maniaknya Pasti dipake sticker Harusnya savek nih Skill ulti Skill 1 Skill 2 Waduh coy Itu kombonya Jadi mainin sistem combo ya Jadi dia mainin ulti Bikin musuh langsung Skill 1 langsung Skill 2 musuh maniak Udah 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 Gue ternyata mengerti Cara bermain top global Julian Seperti ini Kalian juga bisa lah Ambil inti sari Atau anggur merah Dari game ini Kalian biar bisa Menjadi top global juga Begitu Jadi Itu bukan mimpi lah gitu Jangan Kita tiap malem Ngebayangin Aduh gimana cara jadi top global ya Ah Udah Nonton ini aja udah langsung mengerti Ini mah kita Jadi ini sistemnya nunggu Frankonya narik sih Setau gue sih Kalau menurut gue ya Karena dia nungguin Frankonya di depan Kalau Frankonya narik Kena baru digas gitu Jadi sistemnya top global Jadi jangan kita mejeng bareng Franko Biarin aja Franko yang mejeng Dia narik kena Baru kita all in Berarti begitu Cara main top global Jadi skill 2 Oh kena tarik Skill ulti Skill 1 Apa yang dia lakukan Basic attack Basic attack Unstoppable Dan disini ulti mincetar muncul Dia nunggu Oh berarti kita harus nunggu juga Kalau mincetar ulti Dia nebein tim Cok Frankonya tadi Diserang tower Dia nebein Tapi tetep mati Tapi itu tetep arti persahabatan Yang dia tunjukkan Cok Nggak main-main ini Udah bener-bener Nah dia Dia pake sistem apa nih Dia ulti Nggak bakal mati Wah Ternyata ketika di ulti Hayabusa Kita ulti Skill 1 Skill 2 Hayabusa keluar Oh begitu Jadi ketika Oh kalau ulti Kalau ulti sapir Kita diem aja Oh banyak banget ilmu Yang gue dapet dari gameplay Top global ini Coy Asli Selama ini gue main Julian Ngasal Asal pencet Gue pikir Demeknya sakit Udah ngasal aja Sakit Ternyata tidak seperti itu Julian tuh kita harus Bener-bener pikirkan Baik-baik Begitu ya Akhirnya gue mendapatkan ilmu Nih Kayaknya gue harus mencari Mencari jalan Untuk menjadi top global juga Ada perang Kita lihat Dia ulti Skill 1 Skill 2 Kedepan monster kill Basic attack Basic attack Wah Ternyata seperti itu Temang-temang Dan juga Jangan lupa Kalian lihat juga Tadi dia menggunakan retri Coy Menggunakan retri ke musuh Agar musuhnya Oh iya BTW Anjay BTW Sah Jadi Dia ambil retri-nya Retri-nya juga yang biru ya Bikin musuh Ngeslow gitu lah Apa Ngurangin movement speed musuh Jadi Sistemnya begitu Dan dia harus mengeluarkan stiker Sebelum perang Oh gitu Jadi top global begitu ya Jadi kalian Kalau pengen jadi top global Ah ini dia nih Kita tarik skill 2 Ulti skill 1 Ternyata combo maksimalnya Kalau kondisinya lagi aman Kita pakai Wah dia Dia Nah Alright Udah hidup lagi nih Dia nih ya Nah untuk itemnya sih Dari tadi kayaknya Gue liat-liat Jadi natu-atu ya Disini holy crystal Divine glove ini Terakhir antara winter Atau immortal Mungkin yang akan dia buat ya Cuman kita tunggu aja Kalau kalian ikutin item ini Kemungkinan kalian juga Udah satu langkah Menjadi top global gitu Karena ini top global Nomor 1 Julian Disini sistem kebon Nunggu nendang Skill 2 ulti Skill 1 Oh skill 1 nya Gak tau gak keliatan Ya cuman ya itulah Ternyata kombonya tuh Bisa dimain-mainin Sesuai kondisi perangnya Groke disitu udah set up Kita liatin pergerakan Apakah top global Akan ke gengking juga Karena kalau kita kan Biasa main ke geng mulu Apakah top global ke geng juga Kita liat Kita liat Disini mincitarnya Kali jadi recall Wah 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 Dimajuin di retri dulu Jadi pas skill 2 Langsung retri Musuhnya kan kena slow Disini gak jadi All in ke mincitar Langsung ke si sapir Sapir berhasil kabur Tapi groknya ketinggalan Ternyata gitu sistemnya coy Kita main sabar dulu gitu Nah disini kena tarik Kita bantuin Gitu Jadi kudu juga Double kill Apakah maniac again Wah tapi musuhnya Sudah mati 4 sih guys Jadi Kayak gini sih Kalau kalian mau jadi top global Kalian kudu begini juga mainnya Udah Banyak banget pelajaran Yang kita ambil Dari video ini Kalau kalian mau jadi top global Udah Kalian bener-bener ikutin Video ini Udah Jadi thank you banget Yang udah nonton sampe habis Kalau kalian seneng dengan konten ini Kalian bisa klik tombol like Kalian juga bisa request Hero top global Apalagi yang kudu kita pelajarin Tulis aja di kolom komentar Gitu ya coy Sampai ketemu di video berikutnya ya Bye bye Shish Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selanjutnya-sampai